Bener gak sih kalau minum air kelapa itu bisa menyebabkan anaknya kulitnya putih, bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Ida Oke langsung aja jadi di video hari ini aku mau sharing tentang info kehamilan juga Buat teman-teman yang baru hamil Kemudian buat teman-teman juga yang memang baru hamil anak pertama Pasti kalian banyak-banyak cari informasi Kemudian banyak-banyak sharing dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan yang udah punya anak Karena kita bener-bener prepare banget ya buat apapun tentang kehamilan gitu Apalagi kita baru anak pertama Dan disini aku mau membahas tentang air kelapa Pasti banyak banget yang kayak nyuruh minum air kelapa pada saat hamil Jadi semuanya di video hari ini tuh aku mau sharing tentang air kelapa Pada saat aku hamil Jadi tuh ada beberapa orang gitu ibu-ibu Kemudian ada saudara-saudara aku kayak yang nyuruh Coba deh banyaknya minum air kelapa supaya anaknya itu putih Kemudian anaknya itu rambutnya tebal dan lain-lain gitu ya Tapi ada juga yang menyebutkan jangan kebanyakan minum air kelapa Karena bisa menyebabkan keguguran gitu Nah dari semua info tersebut apakah itu beneran fakta ataukah mitos Dan aku kemudian cari-cari info Searching kemudian tanya sana sini Karena saking keponya dan saking pengen taunya bener gak sih Di kandungan air kelapa itu bisa membuat kulit putih Bisa membuat tebal rambut Dan ataupun namanya Apa namanya tadi Keguguran gitu Pasti kan bener-bener pengen tau ya Buat temen-temen yang pengen tau infonya Stay tune terus di video aku Oke jadi kemarin pas aku kepo banget tuh tentang air kelapa Pas aku bener-bener disuruh minum Sering-sering banget gitu Aku bener-bener cari info yang valid gitu Yang bisa dipercaya Kemudian karena memang aku pengen sharing juga Share gitu ke channel youtube aku Bener gak sih air kelapa itu bisa menyebabkan hal tersebut gitu Ternyata pas aku cari infonya Dan aku nanya-nanya Ternyata itu adalah mitos Jadi tuh gak ada benernya sama sekali gitu Kalau misalkan kulit putih Kulit bersih Kemudian bayinya keluar bersih gitu Kemudian kulitnya Eh kulit Kemudian rambutnya tebal Itu ternyata mitos gitu Kalau kita banyakin minum air kelapa Tapi disini aku mau kasih info juga Manfaat-manfaat dari air kelapa Sebenernya air kelapa itu banyak manfaatnya Cuman Gak dari ketiga tadi yang aku sebutin gitu Ternyata air kelapa itu memang bagus untuk ibu hamil Yang pertama bisa mengurangi sembelit Jadi tuh kalau misalkan kita pas hamil Memang ada perubahan dari dalam tubuh gitu hormon Itu yang menyebabkan kita susah BAB ataupun sembelit Nah salah satu alternatifnya kita bisa mengkonsumsi kelapa ini gitu Dan airnya Nah karena mereka Karena si kelapa ini mengandung Ada serat Seratnya juga banyak Kemudian ada elektrolit Kemudian ada vitamin Nah serat-serat tersebut bisa mengurangi Sembelit gitu Buat ibu hamil Makanya itu bisa digunakan untuk sembelit Terus yang kedua Yang kedua itu bisa mencegah dehidrasi Karena di dalam kelapa itu kan banyak banget kandungan elektrolit Nah ketika dehidrasi Contohnya nih buat ibu-ibu yang mual muntah di saat trimester pertama Itu kan biasanya bener-bener mualnya itu misalnya gak ketulungan gitu Dia sering muntah Kemudian banyak cairan yang keluar Kemudian dia minum muntah lagi Dia minum muntah lagi Ataupun makan juga sedikit Nah bisa di cover dengan menggunakan air kelapa ini Siapa tahu dengan minum air kelapa Bisa mengurangi muntah Bisa mengurangi mual gitu ya Tapi sih yang paling penting Jadi di air kelapa ini kan ada kandungan elektrolitnya Nah kandungan elektrolit ini Yang bisa menggantikan dari cairan-cairan yang keluar tadi gitu Cairan-cairan yang habis gitu di dalam tubuh Terus yang ketiga Yang ketiga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh Kalau misalkan untuk ibu hamil kan memang kita gak sekuat ketika gak hamil ya Maksudnya tuh mungkin kita terpapar oleh bakteri Virus itu lebih cepat Kemudian juga kecapean Ataukah langsung demam dan lain-lain Memang kan imunnya tidak sekuat orang yang biasa gitu Orang yang gak hamil gitu Nah salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini Kita bisa mengkonsumsi air kelapa Nah untuk konsumsinya tersebut Berapa kali sehari sih sebenarnya sih gak dipatok Cuma misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali juga itu gak masalah Asalkan bukan air kelapa yang diolah Misalnya diolah jadi minuman gitu ya Kan kalau jadi minuman itu udah ada campuran vitamin Eh vitamin bahan pengawet Kemudian gula ataupun penambah rasa Ataupun banyak-banyak apa namanya Bahan kimia yang lain yang memang bisa menyebabkan Kadar kemurniannya berkurang gitu Jadi mending air kelapa yang kita beli langsung secara alami gitu loh Yang langsung dibuka dari kelapanya gitu ya Kemudian ada juga manfaatnya untuk mencegah ISK Jadi ISK itu adalah infeksi saluran kemi Nah untuk ibu hamil pastikan kita adanya kelepas Apa sih sering kencing gitu ya Maksudnya adanya frekuensi kita untuk mengeluarkan air urin gitu Karena memang ketika kita hamil itu kan ada penekanan ya Penekanan kantung kemi sehingga kita pengen pipis terus gitu Jadi adanya ISK juga lebih tinggi gitu Kayak misalkan kita kan sering pipis kemudian ditahan Itu kan bisa menyebabkan infeksi saluran kencing juga Infeksi saluran kemi Nah dan disana bisa di cover dengan menggunakan air kelapa ini Karena air kelapa ini mengandung diuretik Sehingga bisa memperlancar untuk kita pipis gitu Untuk kita mengeluarkan urin gitu Dan yang selanjutnya Si air kelapa ini dan kelapanya juga Bisa digunakan untuk kesehatan jantung Nah yang mana untuk kesehatan jantung itu Jadi bisa memperlancar aliran darah kita Sehingga buat ibu hamil Misalnya yang tekanan darah tingginya tinggi Kemudian yang tekanan darahnya rendah Itu bisa di cover dengan menggunakan air kelapa dan juga kelapanya Jadi itu bisa memperlancar peredaran darah di dalam tubuh Sehingga membuat jantung kita sehat Jadi itu adalah seputar manfaat dari air kelapa Dan juga kelapanya Asalkan kita mengkonsumsinya secara wajar Jadi maksudnya itu Misalkan sehari 1 kali gitu Mimu jangan sampai sehari 3 kali ya Itu kan memang udah di luar batas banget Yang penting kan kita rutin untuk mengkonsumsi air kelapa Itu gak masalah buat ibu hamil Oke semuanya Jadi itu adalah info dari aku mengenai air kelapa Tadi aku juga udah membahas ya Maksudnya Membahas yang mengenai kulit putih Kemudian mengenai rambut tebal dan keguguran Itu apakah mitis atau fakta Aku tadi udah bahas Dan aku juga kayak menjelaskan gitu Manfaat yang sebenarnya dari air kelapa Semoga teman-teman bisa terbantu dari info yang udah aku share Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye